Sahabat Alkitab kembali bertemu di dalam Tanya Jawab Alkitab 1 menit. Anda bertanya dan kami menjawab, jawaban berdasarkan Alkitab dan Iman Kristen. Pertanyaan yang masuk adalah, apakah Yesus dan Bapak adalah pribadi yang sama? Apakah Yesus adalah Bapak dan Bapak adalah Yesus? Sahabat Alkitab, pertanyaan ini dimunculkan oleh seorang sahabat di grup Tanya Jawab Alkitab 1 menit di Telegram beberapa waktu yang lalu. Ia membaca apa yang tertulis dalam Injil Yohanes Fasal 10 ayat yang ke-29 dan ke-30. Berikut ini adalah kutipan lengkap dari ayat-ayat Alkitab tersebut. Mohon diperhatikan dengan baik. Yohanes 10 ayat 29-30 Sekali lagi, Yohanes 10 ayat 29-30 Berbunyi demikian, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak. Aku dan Bapak adalah satu. Sebagai pendahuluan, terutama bagi sahabat yang awam, kita perlu mengetahui bahwa Bapak adalah kata yang dipakai Yesus Kristus untuk Allah. Dan, dalam rangkaian ayat tersebut di atas, Yesus Kristus mengatakan bahwa dirinya dan Bapak adalah satu. Rupanya, inilah yang menjadi pokok pertanyaan tersebut muncul. Apakah Yesus adalah Bapak dan Bapak adalah Yesus? Dalam keempat Injil yang terdapat dalam Alkitab secara keseluruhan mengaminkan bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang dapat dibedakan dengan Bapak, namun tidak terpisahkan. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah pribadi yang dapat dibedakan dengan Bapak, namun tidak terpisahkan. Mengapa? Karena sesungguhnya Yesus Kristus adalah firman. Ia adalah Allah yang berada di dalam diri Allah Bapak, yang diutus ke bumi menjadi manusia, tanpa kehilangan keilahiannya sebagai firman Allah yang kekal. Sekali lagi, karena sesungguhnya Yesus Kristus adalah firman. Firman itu adalah Allah yang berada dalam diri Allah, yaitu Bapak. Firman ini diutus ke bumi menjadi manusia, tanpa kehilangan keilahiannya sebagai firman Allah yang kekal. Sahabat Alkitab, seandainya Yesus adalah Bapak dan Bapak adalah Yesus, pribadi yang satu, maka ayat sebelumnya menjadi tidak logis, yaitu ayat ke-29, bahwa Bapak memberikan mereka orang-orang yang percaya kepada Yesus. Secara sederhana, harus ada dua pribadi yang berbeda untuk terjadinya aksi memberikan tersebut. Ada yang memberi, ada yang menerima. Ya kan? Yesus memang dapat dibedakan dengan Bapak. Maka benarlah apa yang dikatakan ayat tersebut. Bapak memberikan kepada Yesus. Sahabat Alkitab, cara terbaik menafsirkan ayat tersebut adalah dengan membaca keseluruhan Injil Yohanes. Mengapa? Karena ayat tersebut dikutip dari Injil Yohanes. Bayangkan jika Anda ingin mengerti sebuah kalimat dalam surat yang diterima, tentu harus dimengerti berdasarkan isi surat tersebut secara keseluruhan. Nah, saat membaca bagian awal dari Injil Yohanes, ada tertulis dengan tegas tentang keberadaan Allah yang Maha Esa dalam dua pribadi ilahi, Allah yaitu Bapak dan Firman yang juga adalah Allah. Kita lihat Injil Yohanes fasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak, penuh kasih karunia dan kebenaran. Setelah membaca dan mempelajari kedua ayat tersebut, kesimpulan yang kita dapat, Yesus adalah Firman, Allah yang menjadi manusia. Yesus memang dapat dibedakan dengan Allah, Bapak, tetapi tetap hanya satu Allah yang Esa. Bukan berarti ada dua Allah. Sekali lagi, karena Yesus Kristus adalah Firman Allah yang berada di dalam diri Allah Bapak yang diutus ke bumi menjadi manusia tanpa kehilangan keilahiannya sebagai Firman Allah yang kekal. Sebagai penutup, dalam Injil Yohanes fasal 1 ayat yang ke-14 tersebut, ada tertulis bahwa Firman Allah yang telah menjadi manusia tersebut juga anak tunggal Bapak. Suatu gelar ilahi dan bukan kondisi biologis. Seperti kita mengenal istilah anak kunci, tapi bukan berarti kunci menikah lalu memiliki anak, ya kan? Demikian juga dengan gelar anak tunggal Bapak. Anak tunggal Bapak adalah sebutan eksklusif, sebutan tunggal, tiada duanya bagi Yesus Kristus. Ini menegaskan bahwa Yesus Kristus bukanlah anak-anak Allah dalam arti ciptaan Allah seperti Adam, manusia manapun, atau umat Allah pada umumnya, melainkan menegaskan bahwa Yesus Kristuslah sang pencipta, karena dialah sang firman Allah dalam kekekalan sebelum inkarnasinya ke bumi menjadi manusia. Sahabat Alkitab, Alkitab Satu Menit adalah teman Anda membaca dan mempelajari Alkitab. Orang paling sibuk sekalipun bisa mengerti pesan Allah melalui pembahasan yang singkat seperti ini. Jika Anda suka, silakan follow, like, dan bagikan supaya bermanfaat juga bagi orang-orang lain. Bila ada pertanyaan mengenai Alkitab atau iman Kristen, silakan ditanyakan di kolom komentar. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.